Hari Raya Idul Adha di Eropa juga berlangsung di hari Minggu Pemirsa Umat Muslim Indonesia berbondong-bondong ke tempat pelaksanaan sholat id baik di Belanda maupun di Eropa Kebanyakan umat Muslim Indonesia menyalurkan hewan korban ke tanah air dan negara-negara lain Di bawah suhu udara 15 derajat Celcius Seribuan umat Muslim di Belanda menjalankan ibadah sholat Idul Adha di Gedung Sport Centrum Okmir, Amsterdam, hari Minggu Umat Muslim Indonesia yang tergabung dalam Jemaah Persatuan Pemuda Muslim Se-Eropa PPME menggelar sholat id jam 9 pagi Usai sholat, panitia dari PPME Al-Ikhlas membagikan boks berisi aneka kue Sebagian jemaah langsung menuju ke Masjid PPME Al-Ikhlas yang berjarak sekitar 10 km untuk acara silaturahmi Sekitar 250 orang berkumpul dan makan bersama hidangan khas Idul Adha di Indonesia yaitu sate lontong dan gule kambing Kebanyakan umat Muslim Indonesia di Belanda menyalurkan daging kurban ke tanah air dengan pertimbangan masyarakat Indonesia lebih membutuhkannya Paling tidak sebulan sebelum Hari Raya Idul Adha, pengurus PPME Al-Ikhlas menginformasikannya kepada jemaah untuk menyalurkan kurban melalui 3 yayasan mitra di Indonesia Saya mewakili urus ini mengucapkan banyak terima kasih dalam hal ini mulai dari pelaksanaan, perencanaan kita, meeting-meeting yang kita lakukan sampai pada hari ini hari ini hari ini hari ini Sementara itu sekitar 500 umat Muslim Indonesia di Berlin, Jerman melaksanakan sholat Idul Adha di KBRI Berlin Menempati 3 lantai gedung KBRI Berlin jemaah melaksanakan sholat Id yang dimulai jam 8 pagi Dalam khutbah Idul Adha, Ustadz Habibur Rahman L. Shirazi menyampaikan makna kurban sesuai Al-Quran yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Selepas rangkaian sholat Id, jemaah kemudian bersalam-salaman dan pulang membawa bingkisan hidangan lebaran dari KBRI Berlin Bagi warga Muslim Indonesia di Berlin, momen Idul Adha tidak hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah akan tetapi juga merupakan sarana untuk saling bersilaturohni Beberapa warga Muslim Indonesia di Berlin menyalurkan 47 hewan kurban kepada mereka yang berhak menerimanya di Indonesia, Myanmar, dan Afrika Dari Belanda dan Jerman, Yuki Mayaratih dan Andi Tinelung, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Jalanan di Indonesia 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 Terima kasih.